Deretan gitaris terhebat sepanjang masa sampai dijuluki pahlawan dan raja kita. Lagu-lagu legend yang hits lagi, usai dinyanyikan penyanyi masa kini 2023. Deretan atlet cantik Indonesia dengan prestasi kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional. Gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anjoa ini, inilah informasi selengkapnya. Pop Spot Pembalan Taci Bersama saya Putri Anjoa ini, inilah informasi selengkapnya. Timotal Tati Dari sono empatpeople di maju te춤 nasional. Dan保anzahi wabarakatuh. Meskipun entahan Australia Pembalan Tati Minggu ini dengan ngebahas para legend-legend gitaris klasik rock di tahun 80an. Bahkan beberapa gitaris band rock dunia ini sampai dijuluki Dewa Gitar karena kemampuannya yang baik dan unik saat memainkannya. Lantas, siapa saja gitaris terhebat sepanjang masa? Berikut informasinya. Gitaris merupakan salah satu nyawa dari sebuah band, terutama band-band klasik rock di tahun 80an hingga 90an lalu. Alunan melodi dan distorsi yang meraung-raung menjadi simbol band rock dan metal yang lahir dari kepiawaian seorang gitaris. Bahkan beberapa gitaris band-band rock dunia ini sampai dijuluki Dewa Gitar karena kemampuannya memainkan alat musik petik tersebut. Lantas, siapa saja gitaris terhebat sepanjang masa? Simak rangkumannya. 1. Jimi Hendrik Jimi Hendrik terlahir dengan nama Johnny Allen Hendrik yang menemukan jati diri bermusik dengan membentuk grand band Jimi James dan The Blush Flans. Tak hanya sebagai penyanyi, Jimi sekaligus musisi, penulis lagu, dan gitaris yang memiliki kemampuan bermain gitar yang luar biasa. 2. Joe Satriani Selain Jimi Hendrik adalah salah satu gitaris handal yang dikenal sebagai guru dan pernah mengajar gitar selama 3 tahun. Murid-muridnya antara lain Kirk Hammond, Metallica, Steph Paye, Larry Laronde, Primus. Dia juga pernah mengajar di second hand guitar, Berkeley. 3. Steph Paye Steph Paye adalah salah satu gitaris yang pernah dengan Joe Satriani. Dia adalah sosok gitaris yang serba bisa. Beberapa aliran musik pun dia kuasai diantaranya blues, jazz, rock, klasik, dan etnik musik. 4. John Petrucci John Petrucci terkenal sebagai gitaris Dream Theater. Dia seorang gitaris yang beraliran progresif. Dalam karir awalnya, dia banyak terpengaruh permainan gitar dari gitaris semacam Yingwi Malstim, Randy Ruditz, Error Maiden, Steve Preyfax. Yui Malstim Jungwi, gitaris asal Sweden ini dijuluki pahlawan dan pelopor gitaris seluruh dunia. Lagu pertama yang dia bawakan adalah Eruption pada tahun 1978. Dan pada waktu itu, dia memperkenalkan teknik two-handed tapping. Yang sebenarnya pelopor teknik tersebut adalah Eddie Van Halen. 6. Paul Gilbert Paul Gilbert yang terkenal dengan band Mr. Big yang turut membesarkan namanya. Pada tahun 1986 hingga 1987, ia tercatat jadi pemain gitar tercepat dunia ketika dia tergabung dengan grup band Rashad X band pertamanya sebelum Mr. Big. 7. Nuno Buttoncore Nuno Buttoncore adalah dewa gitar yang mempelopori warna musik funky metal. Dan dia dikenal sebagai seorang gitaris yang tergabung dalam grup band Xtreme. Dia juga sempat dinobatkan sebagai best new talent atau pendatang baru terbaik. Begitu album Pornografi T keluar pada tahun 1982. Pada tahun 1987, grup band Xtreme yang digawainya memenangkan Outstanding Hard Rock Edge. Dan dia sendiri dijuluki The Next Eddie Van Halen. 8. Eddie Van Halen Eddie Van Halen adalah salah satu dewa gitar lainnya yang terkenal jadi pelopor teknik two-handed tapping. Permainan gitar dia juga sangat berbeda dengan pemain-pemain gitar rock lainnya yang sangat kental dengan bluesnya. 9. Michael Spnecker Michael Spnecker adalah salah satu gitaris pelopor gitar hero German. Dia juga pernah mengikuti tour promo bersama grup band Scorpion. Dan kemudian dia bergabung dengan grup band UFO yang ditinggalkan gitarisnya Michael Bolton. 10. Brian Mai Dewa gitar selanjutnya Brian Mai yang terkenal dengan band Queennya bersama Freddie Mercury sang vokalis. Pada tahun 1975, dia bersama Queen merilis album A Mic At The Opera dengan lagu yang sampai sekarang masih terkenal. Yaitu Bohemian Rhapsody. Dengan di atas Oke masih ngebahas perkembangan musik di tanah air nih Kali ini kita akan ngebahas lagu-lagu tahun 90-an yang banyak didaur ulang oleh penyanyi-penyanyi muda Sehingga lagu-lagu tersebut kembali hits di tahun 2023 Lantas lagu apa saja kah yang kini hits kembali setelah didaur ulang? Berikut informasinya Lagu-lagu lawa sekarang kali masih relate terdengar di masa kini Termasuk lagu-lagu di tahun 1990-an hingga awal 2000-an Tak heran banyak lagu-lagu tersebut dinyanyikan ulang para penyanyi masa kini Lantas lagu siapa saja yang kini hits kembali setelah didaur ulang? 1. Semua Tak Sama Padi merilis lagu ini di awal 2000-an Lagu Semua Tak Sama ini dinyanyikan ulang oleh penyanyi Astrid di 2023 2. Damai Lagu 90-an miliki band wayang berjudul Damai kini dibawakan ulang Topi Jeremy Band ini aliran pop-punk 3. Meg Chomblang Lagu milik band potret ini sangat hits di tahun 90-an yang dinyanyikan Meli Guslow Kini dinyanyikan ulang artis Akila Kalista 4. Salah Lagu band potret lain yang hits lagi di 2023 adalah salah Lagu yang dinyanyikan Meli Guslow ini dinyanyikan ulang Adis Tijara 5. Kenangan Terindah Lagu Kenangan Terindah miliki Samson ini menjadi lagu patah hati terfavorit di awal 2000-an Kali ini dibawakan penyanyi bernama Mahet 6. Possessive Lagu milik band bergaya retro naif ini sangat populer di awal tahun 2000-an Di awal 2023 lagi dibawakan oleh Dua Okai 7. Tak Ingin Lagu milik band Indie Wong berjudul Tak Ingin ini tenar melalui album kompilasi Kali ini di tahun 2023 dinyanyikan ulang oleh penyanyi Astrid 8. Tentang Aku Lagu tentang aku yang hits pada 1995 ini dibawakan band Jinga Di 2023 ini dibawakan ulang oleh penyanyi Anda yang pernah hits dengan lagu tentang seseorang 9. Hari Bersamanya Lagu ini menjadi salah satu andalan band Saila On Seven hits di 2011 Kali ini dibawakan ulang band Satria The Monster Tunggu sudah aku tetangkan Dalam bersih yang bangang besar Ternaku Jolaku melawan Ketirian terus bukerja Meresap berat Sunganku Kau akan tinggalkan Alhamdulillah Kau akan memasukmu Kau akan memasukmu Laju dan kutusmu Kerima saluran Terus sukses Terus sukses Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton